Intro Viral seorang pedagang kebab asal Argentina yang mengibu dagangannya sambil mengaji. Pria itu tampak kusyuk membaca Al-Quran. Diketahui pria bernama Umar bin Abdullah penjual kebab asal Argentina itu berada di pangkalan Bun Kota Waringin Barat Kalimantan Tengah. Diketahui Umar bin Abdullah ternyata seorang muhalaf. Umar masuk Muslim saat berusia 17 tahun, pindah agama Islam saat masih di Argentina. Bule Argentina tersebut dia merupakan muhalaf sejak 2013. Istri Umar bekejra di sebuah rumah sakit swasta di pangkalan Bun. Umar kini tinggal di RT 24 Desa Pasir Panjang, kecamatan Arut Selatan bersama istri dan satu anaknya. Umar datang ke Indonesia tahun 2018, berada di pangkalan Bun tahun 2019 hingga berjodoh dengan seorang dokter. Umar menyampaikan, dirinya selalu menyempatkan diri membaca Al-Quran, Sambil menunggu pembeli mas, Alhamdulillah sehabis membaca ayat suci Al-Quran dirinya selalu diberikan ketenangan. Sehari sambil santai baca Al-Quran sampai lima jas, dan ini berulang kali saya lakukan, terang Umar. Sudah sejak Juli tahun 2020 saya berjualan kebab dan nasi kebuli di pinggir jalan dengan motor. Awalnya dulu saya mangkal di depan masjid Sirajul Huttadin dekat pasar. Baru satu bulan mangkal di sini, jalan antasari depan lapangan istana kuning, Ujar Umar. Dia mengaku mempunyai ide berjualan kebab pinggir jalan setelah melihat penjual kebab di pangkalan Bun belum banyak dan harganya juga mahal. Untuk itu ia mencoba berjualan kebab dan nasi kebuli dengan harga murah. Harga kebab mini 5.000 rupiah, yang besar 10.000 rupiah, nasi kebuli perbungkus 10.000 rupiah. Semua bahannya ini saya buat sendiri, katanya. Terima kasih telah menonton!